Bunga, bagaimana rencana pemerintah terkait BBM subsidi ini? Apakah sudah ada kepastian? Selamat sore, Dianda Juka Pemirsa. Hingga saat ini di tempat saya melaporkan, tempatnya di Istana Negara Republik Indonesia. Hingga saat ini kami masih menunggu kapan kepastian dari pemerintah untuk mengumumkan apakah harga BBM bersubsidi ini jadi naik atau tidak. Dan kalaupun naik kisarannya berapa, ini juga kami masih menunggu. Dan hingga saat ini terkonfirmasi belum ada kepastian dari pemerintah. Sementara di Istana Negara ini terpantau sepi dan tidak ada agenda. Sementara untuk Presiden Jokowi saat ini sedang beraktivitas di Papua dan juga sedang mulai membagikan BLT atau Bantuan Langsung Tunai. Dan memang dapat kami informasikan bahwa tahun ini anggaran untuk subsidi dan juga kompensasi dari energi ini mencapai lebih dari 502 triliun rupiah. Angka ini melesat jauh jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang tertera di APBN tahun 2022 yakni untuk subsidi dan juga kompensasi anggaran hanya sebesar 152,5 triliun rupiah saja. Memang bengkaknya anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi ini dikarenakan melonjaknya harga penyediaan bahan bakar minyak atau BBM yang dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia serta depresiasi dari nilai tukar rupiah. Dan tentu pemirsa angka 502 triliun rupiah ini merupakan angka yang sangat besar apalagi jika hanya digunakan untuk subsidi BBM saja. Karena jika kita asumsikan sebetulnya angka 502 triliun ini dapat digunakan untuk pembangunan yang lain yang juga sama-sama bermanfaat untuk kelangsungan masyarakat Indonesia seperti di sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan. Ini contohnya saja, untuk dana sebesar 502 triliun kita dapat membangun sebesar 41.666 unit puskesmas dengan asumsi perpuskesmasnya ini sebesar 12 miliar rupiah. Nah Anda dapat bayangkan seberapa besar dan juga seberapa meratanya fasilitas kesehatan yang ada di Republik Indonesia dengan angka 502 triliun rupiah tersebut. Selain itu, di sektor pendidikan dari angka IT tersebut kita juga bisa membangun sebanyak 227.886 gedung sekolah dasar ini dengan asumsi sebesar 2,19 miliar rupiah per gedung sekolahnya. Sedangkan kita juga bisa membangun 3.333 rumah sakit kelas menengah dengan asumsi biaya ini sebesar 150 miliar rupiah per rumah sakit atau bahkan bisa membangun sepanjang 3.501 km ruas jalan tol. Dan memang untuk bantalan dari BBM, untuk subsidi BBM ini pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 24,17 miliar rupiah, triliun rupiah untuk bantuan langsung tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat. Dan ini ada tiga jenis, yakni ada yang diberikan kepada masyarakat, golongan, mendapat manfaat dan juga kepada 16 juta pekerja, gaji maksimum 3,5 juta per bulannya, serta ada juga dari Pemda. Dan berikut adalah tanggapan langsung dari masyarakat, seperti apa kira-kira tanggapan dari masyarakat terkait dengan apakah harga BBM jadi naik atau tidak dan yang juga tentunya berpengaruh terhadap kenaikan harga yang lainnya. Kita belum secara spesifik, belum kita total betul ya, cuman biasanya kalau kenaikan BBM itu kita bisa 10 persenan, 5-10 persenan mungkin bisa terjadi juga gitu loh. Kalau dilihat sekarang itu besaran kenaikan, bisa jadi kita naik bisa sampai 10 persen. Nah itu kan cukup besar, banyak sekali nanti komponen-komponen biaya yang mempengaruhi. Apalagi kita bergantung kepada plastik, sangat koneksinya cukup kuat antara harga minyak dengan biji plastik. Kalau menaikkan itu sudah pasti, karena apa? Kita operasional di lapangan, kita kan sudah menembus pasang ekspor juga kan. Sudah barang tersebut, biaya pengiriman dan biaya-biaya produksi yang lain pasti akan berpengaruh. Dan sehormatis pasti akan meningkat semua. Pasti ya, pasti impactnya ada banyak sekali seperti tadi ya, biaya-biaya di logistik, harga jual juga pasti akan naik. Tetapi saya tahu bahwa sangat berat untuk pemerintah apabila tidak melakukan, mengurangi subsidi ini. Sehingga kalau buat saya lebih baik karena subsidi ini diterapkan tetapi banyak dinikmati oleh golongan menengah ya, tidak tepat sasaran, saya pikir yang pertama dilakukan adalah mengevaluasi sistemnya, bagaimana supaya subsidi ini bisa tepat sasaran. Baik, terima kasih Bunga Cingka atas laporan Anda langsung dari Istana Negara Jakarta.